selamat datang kembali dengan saya kembali terhadap materi yang baru yaitu tentang materi yang artificial intelligence dan automation setelah tiga minggu saya pikir kita bisa mengenai internet security, blockchain, fintech yang terakhir kita bisa mengenai blockchain yang cukup intense kita sekarang masuk ke dalam aspek dunia di minggu keempat yaitu artificial intelligence automation pertama apa itu AI? sederhananya pada awalnya AI adalah sebuah interface untuk mengkomunisasi satu operasi untuk memperleksi kegiatan berdasarkan data dan mengambil keputusan untuk sebuah kegiatan basically dia sebuah operators tapi sekarang AI sudah berkembang ke dunia besar sehingga tidak lagi menggunakan single operators tapi juga menggunakan berbagai unit yang punya masing-masing fungsi masing-masing untuk mengambil sensor dengan perasaan mencarikan data seluas mungkin, se-coherence mungkin, se-kompleks mungkin untuk mengambil keputusan dari sebuah kegiatan dari kegiatan ini mulai dari yang sederhana sampai yang su-kompleks oke kita mulai dengan yang sederhana dulu pertama ini adalah robot dasar, semua robot di model ini jadi kalau kamu tidak sama elektro, mereka mau jangan pelajaran ini itu membuat robot dengan sensor di garis atau linear sensor pada robotikas jadi ini adalah mengatur pergerakan berdasarkan sensor yang memiliki garis garis, garis jalan tidak ada garis top garis jalan tidak ada garis top, begitu terus itu saja namun dikembangkan jika kamu kombinasikan dengan kata-kata rover atau mover dari Boston Dynamics ini menggunakan sensor bayi hal sensor depan ada halangan apa tidak tidak tinggi rendahnya cerit latai yang dikunjungi sampai sesuatu orang-orang lewat dia berhenti figur tertentu dia berhenti jika ada curam dia dengan kedalaman keberapa dia akan lompat tapi kalau turun dikit dia akan lompat turun itu sudah sensornya kurang biasa memuas itu saat itu multiple sensors sekarang kita akan coba melihat AI yang di dalam industri cukup banyak contohnya contohnya adalah robot tangan hand robot untuk melakukan biasa semua perusahaan manfaat tersekenal ini tidak lagi ada manfaat tersekenal tangan mungkin robot industri masih pakai tapi kalau misi mobil cheap itu semua sudah melakukan mesin karena itu presisi yang kedua mungkin yang secanggih suka lihat kalau ini robot sukakan vakum robot jadi vakum robot ini agak lebih unik dibedakan vakum robot yang berat yang biasanya tertentu yang di luar rumah kalau vakum robot yang berat itu fokusnya adalah mantul kalau ini dia fokus pada area jadi area tertentu dia akan menurut vakum area lain adalah robot terus yang kedua itu robot pertama yang bisa melompat berdasarkan ya melompat berdasarkan tekstur dan ruang dan dia bisa melompat hampir parkur dan yang keempat adalah idol anjing lawan dan lebih gampang dulu sepak anjing karena mereka tidak beros banget tapi itu adalah automation pada AI dan ini sudah luar biasa kembang dan senang suka kita sudah menggunakannya karena apa? automation pada AI tidak hanya terbatas di dalam mesin tapi juga dalam software dan AI itu software basically jadi kita mulai buka Excel jadi siap buka Excel ini fungsi Excel yang mungkin jarang anda gunakan kenapa? apa ya? ini ini contoh kita pada perusahaan perusahaan perjualan 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 berusahaan yang biasanya 85 ini naik lagi sekarang tugas kita ada memprediksi kira-kira bulan kelima sampai ke 12 berdasarkan data 4 ini berdasarkan data 4 ini berdasarkan berapa? kok bisa pak? caranya adalah sama dengan forecast sorry forecast 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 itu pakai linear jadi dua adalah forecast ini forecast yang ETS konfit dan setiap itu dasar statistik tapi kita gunakan linear forecast linear menggunakan pada bulan X 5 menggunakan data penjualan based on dasar bulan oke maka kalau correct bawah dia akan seperti ini sorry lupa saya lupa begini F4 supaya dia tidak agak gerak oke and then fall dia akan membuat pikiran oh pikiran akan bakal turun trendnya kalau fall dan ini anda bisa taruh dengan trend trend sama dengan trend sama dengan trend kurung ini nah ini ini kalau kita membuat grafiknya dia akan seperti ini 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 oke wah rupanya turun trending pasaran turun oke oleh supaya turun di bulan Mei ini kita harus 150 itu still turun artinya bulan Juni masih 180 masih turun juga artinya di bulan Juni 200 masih turun juga karena kita based on data bagaimana kalau kita mau data dari di atasnya oke so sekarang kita kan forecast 4 bulan nih bagaimana kalau kita skala copy itu mumpun itu base datanya EFSA nya cuma satu jadi yang di EFSA cuma yang bulan pertama tapi bulan seterusnya kita tidak EFSA jadi kalau kita tarik bawah berarti berarti ini forecast yang lebih lebih oke oke jadi ini ke kelima eh sorry kok belum ya ini ini kita hilangkan EFSA nya oke ini hilangkan EFSA oke kita tarik bawah oke masih 2 tapi EFSA oke katakanlah kita bulan kelima kita 100 oh tapi kita berubah tadi berubah makanya disini buat spesional berarti bulan ini harus setelah ada 7 ada perubahan tapi bulan ke-6 jatuhnya 90 rupanya realnya terlihat next month dia akan target 150 supaya kemai naik inilah bentuk DSS yang selama ini mungkin gak berlampak manajer keuangan oh sebenarnya target 100 sebenarnya 90 gak ada perubahan target berdasarkan KPI dari masing-masing trend dan forecast sebenarnya well kita kembali Sudokot nah ini sesuatu yang agak apa ya karena anak-anak men-SC akan susah kenapa ini anda akan menggunakan coding so Sudokot adalah coding untuk menggambarkan ESS segala misalnya bentuknya adalah if if kondisi berubah hasil else berubah jika kondisi berbeda dengan level bisa dikasihkan untuk pesan dagang bisa agregir maksudnya gimana cara sebuah kredit Purchase secara aku tahu sih persengan untuk pesan dagang Rp2.200.000 kita cash atau kredit atau kredit inventory 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 so not bad not bad not bad ok ok saya pilih info itu biarkan lagi info saya pilih 24 misalnya 14 jadi if if kondisi pertama jadi anda mau mulai dengan kondisi di akskri atau percual project sama asal bisa ya tapi untuk gampangnya kita pakai akskri if people bayar sama dengan sama dengan cash enggak harus sama seperti ini jadi ada yang mau bilang if cash udah apa-apa karena ini sudah code jadi enggak ada jalan ok if cash di dalamnya kita cek lagi if lagi kenapa cash ada dua jenis dia perpetual atau periodic if tipe inventory tipe barang barang sama dengan perpetual periode kalau enggak periode pasti periode kalau enggak periode pasti periode jikalau dia periodic maka maka pencatatannya adalah pembelian debit cash kredit ini ini sorry ini purely dari pengatauan akutus saya i'm not that good kalau saya salah please correct tapi kalau bukan kalau bukan kalau bukan kalau bukan kan dia masih dalam corridor cash pasti cash tapi dia bukan periodic artinya perpetual oke maka hasilnya oh sorry saya lupa di koma eh eh persediaan 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 barang barang atau stok 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 itu debit cash itu kredit oke bagaimana kalau asian di sini berarti bukan cash simple berarti dia adalah kredit kredit karena kita kopi pasti bisa di ngeek tapi kan di dalam kredit juga ada kredit dan ada ada perpetualan berarti perbeliannya debit tapi pada kredit adalah hutang dagang mengatakan ayah boros sama seperti kalau dia bukan kaudia kredit tapi perpetual stok dan hutang dagang as simple aja itu adalah ea yang saks dan apes on dua tolerable outputnya adalah layar bagaimana dengan kompleks it's a lot di pariwisata misalnya kalau saya punya kalau untuk membuat jeruk saya membutuhkan untuk membuat kue jeruk saya membutuhkan bahan ini 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 dan saya di toko A jualnya seperti ini belinya bagaimana beli salve dalam mana itu sudah kelas benar tapi itu tentang AI nanti kita akan lebih fokus di forum biar kita tidak akan se-compleks dengan air kenapa AISD itu satu mata kuliah jadi ini 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 air terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih